Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Nyeri Dwan Vlog Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys Oke, jadi kali ini kita mau test rate ini bitcarbu ya Karena kemari kita udah upgrade di bagian lolar ya Nanti kita bahas dan kita ini mau coba setelah pemasangannya Kita mau coba reading-reading dikit-dikit ya Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe Karena subscribe itu gratis dan bunyikan nomor loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi dari saya berikutnya ya guys Dan share juga ke teman-teman kalian Jangan lupa follow juga Instagram saya, Facebook saya, dan TikTok saya Yang namanya juga sama Ridwan Vlog Oke, kita lanjut ke videonya Kita nyalakan dulu ya Hahaha, diengkol ini guys Oke, kebetulan ini disini sepi ya Kita mau coba nih lolar parut Kita bahas sambil jalan ya Oke guys, jadi ini kita pakai Pakai lolar 8 gram ya Karena lolar yang sebelumnya itu udah kegerus ya Udah hampir habis Jadi udah nggak enakan banget itu motor Nah, ini kita pakai lolar dengan berat 8 gram ya Dari merek TDR Untuk tarikannya ini enteng banget ya Mau enteng pisang Di 8 gram Untuk dana pelajar cukup lah Wah, ngumpulin uang dulu Nanti kalian beli di Di online shop Saya juga beli ini di online shop ya guys Untuk kisaran harganya ini di 120an guys Tapi rekomendasi banget nih Nah, buat kalian yang nanya Bang, yang cocok itu buat saya Ukuran berapa Nah, untuk penjelasan yang itu Kalian tonton aja ya Di Youtube-Youtube banyak Udah ada penjelasannya Apa Waduh, kesini jalannya butut Oh, segini ternyata Untuk penjelasannya banyak di Youtube Kalian tonton aja Tapi bukan di Youtube saya ya Karena saya nggak mau membahas itu Dan saya juga nggak tahu Buat berat badan kalian Ada kan berat badan Lolernya harus berapa Terus Jalan kalian banyak menanjak Harus lolar berapa Mantap banget Terus ini sepi banget ya Kalau ini mau jalan ke taman jamur Kalau kalian tahu Mantap ya Kalian simak aja tuh di Youtube Nanti cocoknya buat kalian Ukuran berapa Gitu Sesuai kondisi jalan juga Berat badan kalian juga Nah, ini saya mau dicoba Di ukuran 8 gram guys Dan Ini enteng banget Buat Lurusan Tanyakan Aduh, butut kan dia mah orang Tempok elah Halus deh itunya Buat speeding Cobaan speeding Dikit-dikit nih Tapi kesininya Butut Keditun lagi Sini butut Kita orang Kita coba balik lagi ya Karena ini kita mau coba Speeding dikit-dikit ya Kalau menurut saya Ini suara juga jadi bulat ya Karena yang kemarin Cempreng banget tuh Kenal pot Sekarang agak bulat suaranya Tuh, ada juga Dari dulu masih ada juga Perbet-perbetnya guys Tuh Tapi settingan karbunya Ini udah Pas ya Nggak irit Nggak boros Aduh, ini banyak kerikil Mau day deng-dengnya Takut ngeser Loh Mantap nih Buat tarikan Kalau dibawa ke brigip nih Mantap nih motor Cuman sayang Bannya aja Belum sob kumpuan Mantap kali ini Takut Jalanan rada kia Banyak Daun-daun Terus lalu Pokoknya ini mantap lah Rekomendasi banget Dari TDR Maupun BRT CLD Yang gitu-gitu Kalau brand-brand Ternama gitu Udah terjamin lah Di motor Barang juga Mereka pada pakai Dan nggak Gampang aus juga Kita balik lagi Ke bawah Takutnya ini kejauhan Mantap Dan disini Mau coba-coba Ini enak Sepi banget Kendaraan pun Yang lewat Satu dua Tuh Udah nggak ada lagi Yang lewat Gitu-gitu aja Duh Ini sumber air nih Kalau disini Banyak air banget Disini nih Banyak pohon Pinus juga Tuh Adem buat camping Kan disini Di area Tadi juga bisa camping Disini juga bisa guys ya Mau nggak ada orang Juga disini Oke bang Mantap Ini tikungannya Woi Banyak rikil Jadi Maringis Power guys Tuh Yang lurusnya Nggak ada nih Mantap Mantap guys Untuk tarikannya Mantap kali Oke guys Mungkin percobaannya Cukup sekian dahulu Karena ke sana Jalannya jelek banget Terima kasih Yang sudah menonton Penonton baru Semoga kalian betah Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan bunyikan Tonton loncengnya Agar saya makin bersemangat Lagi dalam membuat konten-kontennya Kita nggak coba Speeding-speeding nih Jalannya jelek banget Dan kita Nggak coba Willy-willy Karena Ngeri banget nih Jalannya Takutnya lepak ya guys Oke See you next Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa